Hai guys welcome back to nice channel apa kabar kalian semoga sehat-sehat selalu ya hari ini aku mau bahas apa yes seperti di judulnya aku akan bahas tentang skincare rutin yang aku pakai sekarang jadi ini kayak semacam update new skincare gitu ya guys tapi ini sebelumnya aku mau sharing sedikit mau cerita lah ya di videoku sebelum-sebelumnya itu kan sekitar tiga mingguan gitu ya itu kan aku ada review villa di Bali yang murah itu lho guys waktu itu kan aku bookingnya di Airbnb gitu kan ya Nah terus ternyata si vilanya ini kayak udah lama banget nggak dihuni sekitar tiga bulanan gitu lah ya Nah waktu aku kesana aku udah seneng banget dong karena lagi Corona virus ini kan otomatis kan kita cari tempat yang nggak crowded gitu kan jadi vilanya yang yang agak sepi yang nggak berapa orang berkunjung yang udah lama nggak dihuni Nah aku udah ekspektasinya tuh ah pindah tempat rileks tempatnya bersih aman nyaman dan begitu sampai sana kalian tahu apa nah kasurnya itu tebel banget debunya please kalian kalau misalnya mau cari villa pastikan vilanya itu minta dibersihin dulu ya maksudnya memang biasanya kan udah bersih ya tapi minta dibersihin lagi gitu Nah waktu kesana itu karena debunya ya tebel banget terus waktu aku tidur besoknya tuh bangun itu muka kebuntusan breakout tapi waktu itu cuman di daerah sekitar hidung aja dan itu kayak gatal banget gitu loh Nah terus akhirnya aku biarin aja kan pikirku ah ya mungkin kena debu biasa nanti juga hilang gitu kan aku biarin sampai dua tiga hari itu terus kok dia kemana-mana gitu loh kayak habis dari hidung dia ke pipi habis itu tidak lagi ke sini ini udah agak baik kan pindah lagi kesini ini udah baik kan pindah lagi kesini akhirnya semuka muka terus sampai aku tuh rasanya kayak udah hopeless gitu ya Nah terus biasanya kalau aku lagi beruntusan kan aku pakai si serum Mela booster itu ya kayak yang skincare ku yang sebelumnya aku bahas tuh biasanya aku kasih si Mela ini dia udah mendingan beruntusnya maksudnya bisa langsung hilang gitu loh nah ini kok enggak gitu loh sampai tiga minggu itu dia bener-bener stay disitu beruntusannya tuh nggak mau hilang bahkan malah nyebar kemana-mana gitu loh akhirnya aku udah nyerah udah cobain skincare ini itu nyerah nggak 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 bisa ilang itu beruntusan malah semakin parah akhirnya aku udah give up aku buka aplikasi halodoc nah terus dokter ini ternyata bilang kalau aku itu alergi alergi debu padahal biasanya di rumahku juga kalau ada debu nggak separah itu sih mungkin karena beda ya katanya itu karena si debunya itu bercampur sama jamur apa bakteri itulah pokoknya nah pas itu tak jelasin dong sama dokternya keadaan kulit aku aku kirim foto gimana keadaannya beruntusannya aku bilang kalau si beruntusan ini bandel banget udah tiga minggu nggak hilang-hilang udah aku kasih serum yang biasanya itu dia hilang ini nggak nggak hilang-hilang malah nyebar kemana-mana terus rasanya gatel banget pengen garuk tapi takut terus semuka aku jadi lebih sensitif yang bagian sini tuh kayak merah-merah banget ini juga merah-merah terus di sini tuh muncul apa jerawat gitu dan itu sakit banget kayak bengtak gitu loh aku bilang ke dokter ya kan akhirnya aku di resepin obat ada obat alergi obat radang sama antibiotik nah si antibiotik ini kan harus dihabisin tuh ya Nah setelah itu aku minum dong ya udah minum sehari dua hari tuh hilang nggak hilang sih masih udah nggak gatel gitu loh nggak gatel nggak langsung hilang gitu udah nggak gatel dan aku happy banget dong ya finally karena sebelumnya itu aku pakaiin pelembab aja dia kayak semakin bereaksi gitu loh gatel lah apa menyebar kemana-mana lah si bunyusnya ini aku aku lega enggak banget alhamdulillah enggak sampai parah gitu ya dan yang jerawatku ini tuh kempes guys mungkin karena obat radang itu ya obat radang itu nah terus setelah itu aku cari tahu dong ya itu keracunan di tiktok juga ada salah satu dokter yang aku follow untuk hilangin beruntusan itu pakai apa dokternya saya bilang pakai semacam niacinamid juga kalau nggak salah itu sama retinol nah kalau sini niacinamid ini itu manfaatnya buat menghilangkan beruntusan masalah jerawat kulit sensitif yang merah-merah gitu terus sama menghilangkan bekas sama mencerahkan wajah cocok banget dong ya sama permasalahan kulitku waktu itu akhirnya aku beli di shopee dong ya niacinamid waktu itu ada mereknya ordinary aku pernah nyoba si ordinary ini tapi nggak cocok akhirnya aku mau coba aku cobain ini ini penolongku banget ini dari something niacinamid plus Moisturbed Serum ini bagus banget ya ampun jadi aku malamnya itu tak kasih ini awalnya aku bersihin dulu wajah aku terus ke toner jangan lupa kan kalau mau pakai serum jangan lupa pakai toner dulu kenapa karena toner itu membantu penyerapan si serum ini jadi kalau kalian nggak pakai toner itu serumnya tuh kayak lebih lambat menyerap ke kulit gitu loh jadi kayak useless katanya itu katanya dokter ya bukan kataku nah akhirnya aku coba dong ya selain minum obat dari dokter itu sama aku cobain sih something ini dan besoknya itu merah-merahku udah langsung hilang guys bener-bener kayak apa jadi sehat gitu loh terus yang bekas-bekasnya itu udah kayak mulai memudar kayak ini ini tuh sisa bekas-bekasnya aja ini merah-merah gini yang disini tuh udah nggak merah-merah lagi biasanya kan merah banget ini bekas yang berundusan kemarin ini juga berundusan aku bersyukur banget akhirnya ketemu solusinya kemarin sempet panik banget karena aku dulu pernah jerawat parah dan itu sampai satu tahun lebih gitu ya dan nggak hilang-hilang jadi aku kayak trauma gitu loh guys jadi begitu kayak berundusan apa jerawat aku cepet-cepet cari solusi gitu loh oke lanjut aku juga ada beli produk yang retinol katanya retinol itu juga bagus banget banget buat anti-aging mencerahkan melembutkan kulit dan juga mengurangi keriput-keriput biasanya kan kalau kalau kita perempuan ada kerutan di wajah ini ya terutama yang usia 30 tahun ke atas ada kayak kerutan di bawah mata di sekitar ini visline ini ya itu ternyata juga bagus banget tapi sementara ini sih aku masih fokus ke si something ini ya pokoknya aku cinta banget sama ini sampai kayaknya aku nanti mau beli yang lain-lain produknya si something ini nah si something yang ya sinamit ini tuh bikin kulit kalian lebih kenyal gitu lebih kenyal lebih sehat yang aku rasain terus dia itu nggak tipis karena sebelumnya itu aku pakai si Mela itu ya Mela itu memang dia bagus serum Mela cuma dia nggak boleh pakai setiap hari ya aku juga nggak tahu kenapa dia nggak boleh pakai setiap hari paketnya cuma kayak tiga hari sekali atau dua minggu atau seminggu sekali gitu guys kalau si Mela itu kayak ada apa eksfoliasi gitu loh ada pengelupasan jadi dia nggak boleh dipakai setiap hari karena aku pernah waktu pakai dua hari berturut-turut langsung merah-merah gitu kayak jadi sensitif banget gitu loh nah terus bagusnya sih something ini please guys aku nggak di endorse ya ini review pribadi aku ya bagusnya dia ini kan kulit aku ini kan kayak kemerahan gitu ya sensitif banget biasanya kalau dia kena krim kena toner kena apa itu kan perih banget ya ini enggak enggak dong guys jadi waktu aku aplikasi ini bagian merah-merah itu sama sekali nggak perih dan nyaman banget gitu loh di kulit sampai besoknya aku tidur besoknya tuh ngaca dong ya ya biasanya cewek-cewek kan bangun tidur ngaca ya waktu itu aku ngacai seneng banget pokoknya aku happy banget please kalian harus coba sih something niacinamide plus Moistice Beat Serum kayak gini guys itu kalian bisa beli Shopee kalau kalian enggak mau beli langsung segini kalian bisa beli yang botol share Inja dulu pastikan kan kalian cocok ya baru beli yang botol segini oke lanjut sekarang kita praktekin ini ya mungkong sekarang udah malam aku sekalian mau tidur jadi sekalian mau pakai skincare-an habis itu tidur yang pertama kalian bersihin wajah dulu aku beneran ngurangin si pembersih muka jadi sementara aku pakai milk cleansing dulu kalian bisa pakai apa aja aku pakai si merk Viva ini bagus dan murah ambil tadi aku udah ambil kalian kalau bersihin wajah itu pastikan kalian angkat ke atas ya sekalian dimasak segitu supaya kulit kalian itu jadi semakin kencangan dan juga enggak perutan bersihnya juga ke arah atas guys lanjut yang kedua toner aku pakai tonernya muskin ini buat kulit kering kalau kalian tinggal menyesuaikan ya kulit kalian itu jenisnya apa kulit keminyak kering atau normal nih ini pakaian juga arah atas pelan-pelan aja udah selesai langsung aku pakai si something nya cinnamid ini guys ini akan jadi serum andalan ini tuh aku ambilnya cukup tiga tetes saja dia udah merata gitu ke seluruh wajah sambil dipijik-pijik ini biar dia lebih merasuk gitu sih serumnya nah ini beneran di kulitku yang sensitif dia nggak perih ini tuh bagus banget buat kulit kalian bermasalah kayak aku terutama yang ada masalah jerawat beruntusan komedo itu dia cocok banget dia juga dapat mencerahkan kulit guys ini kata yang ke leher sisanya nah step terakhir aku pakai ini pelembab ini dari IVY Radiance Clear Water Drop Cream ini udah lama banget nggak habis-habis dan ini enak banget dalamnya itu kayak gel gitu kayak gini terus dipakainya tuh di kulit lembut gitu aku suka selesai abis itu kita istirahat bobok deh oke guys sekian sharing-sharing hari ini kalau ada yang mau ditanyain kalian boleh sharing di bawah permasalahan kulit kalian apa kalian boleh sharing di bawah komen jangan lupa subscribe like dan juga komen-komen oke guys thank you so much for watching see you bye bye to the next video well well you you Terima kasih.